Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Michelle Sin buat kalian yang baru aja mampir di channel kami selamat datang dan mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya terima kasih dan mari kita simak video berikut buat kalian yang kebiasaan lupa naruh kartu ATM kartu identitas atau kartu yang lainnya yang ujung-ujungnya jadi hilang ya berarti kita satu tim jadi di video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat card holder untuk merapikan kartu-kartu yang kita punya agar rapi dan aman tidak mudah hilang dan untuk bentuk dari card holder sendiri seperti ini sangat simple dan untuk ukuran 11 cm x 7 cm dan untuk tebelnya sekitar 2 cm untuk hiasan saya menggunakan boneka imut seperti ini kalian bisa menggantinya dengan hiasan yang terbuat dari rajutan atau amigurumi atau bisa aplikasi bentuk lainnya dan kemudian untuk kunciannya saya menggunakan kancing seperti ini yang bahannya sangat mudah dicari kemudian ada cantelan kancing seperti ini dan untuk bagian dalam terdapat 2 slot kartu bagian kiri dan kanan kita bisa meletakkan kartu-kartu kita disini atau kita bisa juga meletakkan uang kertas kemudian untuk bahan kita siapkan benang poli cherry untuk hook saya menggunakan hook nomor 2 langsung saja ke cara pembuatannya kita buat slip knot lalu tusuk rantai sebanyak 25 kali plus 1 jadi total ada 26 tusuk rantai kemudian untuk beris pertama kita akan membuat tusuk single cushion kita awali di lubang nomor 2 dari hook disini lalu kita akan mulai membuat tusuk tusuk single crochet sebanyak 25 kali kita lanjutkan hingga mendapat 25 tusukan dan kita sudah selesai di baris pertama dan mendapat 25 tusukan kemudian lanjut baris kedua untuk baris kedua kita akan membuat tusuk single crochet di lubang pertama disini oke seperti ini lalu untuk tusuk kedua kita juga membuat tusuk single crochet tapi di lubang di bawah yang semestinya kita buat nah disini ya nah seperti ini kemudian lanjut tusuk single crochet di lubang atas ya satu kali lalu kita buat di bawah lagi kita membuat tusuk single crochet secara bergantian di lubang atas kemudian bawah atas lagi bawah lagi hingga akhir baris selamat menikmati selamat menikmati nah kita sudah sampai di ujung untuk di ujung baris tusuk akhir di baris kedua yaitu tusuk single crochet di lubang atas ya kemudian kita putar balik kita buat baris yang ketiga kita buat tusuk single crochet dua kali di lubang yang atas satu dua nah kemudian kita buat tusuk single crochet tapi di lubang yang bawah nah disini ya dan kemudian secara bergantian lagi kita akan membuat tusuk single crochet di atas kemudian bawah di atas bawah lagi disini lalu atas dan bawah tetap secara bergantian atas satu kali bawah satu kali kita lanjutkan hingga akhir baris selamat menikmati dan pada akhir baris kita akan membuat tusuk single crochet dua kali di lubang atas seperti baris awal tadi kemudian masuk baris keempat kemudian masuk baris keempat kita buat tusuk single crochet di lubang yang atas satu kali kemudian lubang bawah di sini kemudian lubang atas lubang bawah kita ulangi secara bergantian selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 dan untuk keakhir baris kita buat tusuk single crochet lubang atas satu kali dan hasil jadinya seperti ini ya kita masuk baris ke 5 kita buat dua kali tusuk single crochet di lubang atas 1 2 kemudian lubang bawah satu kali lubang atas satu kali secara bergantian hingga akhir baris dan kita lanjutkan hingga baris ke 40 dan hasil jadinya seperti ini kemudian kita akan membuat bagian slot dengan menggunakan tusuk single crochet saja dengan hitungan awal 25 tusukan kita lanjutkan hingga 14 baris mari kita buat bagian slot kartu kita buat slipknot dulu kemudian kita buat 25 tusuk rantai plus 1 jadi total ada 26 tusuk rantai lalu kita buat tusuk single crochet di lubang nomor 2 dari hook lalu lanjutkan membuat tusuk single crochet sebanyak 25 kali selamat menikmati selamat menikmati untuk baris pertama selamat menikmati seperti ini lanjut baris ke 2 hingga baris ke 14 dengan tusuk single crochet set bolak-balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah hasil jadinya seperti ini kita membutuhkan 2 lembar dengan hitungan yang sama dan setelah kita selesai merajut kita mendapat 3 bagian yaitu bagian utama kemudian bagian slot kartu dan langkah selanjutnya kita akan menggabungkan ke 3 bagian pertama kita gabungkan dulu bagian slot kartu dengan bagian utama dengan cara menggunakan tusuk single crochet kita posisikan seperti ini lalu kita lanjut membuat tusuk single crochet di sepanjang baris selamat menikmati dan setelah sampai di titik ini kita pasang bagian slot satunya lagi dengan bagian utama seperti ini lalu lanjutkan membuat tusuk single crochet untuk menjahitnya dan hasil jadinya seperti ini setelah kita membuat tusuk single crochet mengelilingi bagian utama dengan menggabungkan kedua slot kita akan memotong benang kemudian kita rapikan dengan menggunakan invisible join dan untuk benang sisai kita akan menariknya ke dalam seperti ini dan merapikannya di bagian dalam kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasang kaitan kancing kita hitung dari tepi dan cari titik tengahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita akan membuat kaitan kancing dengan menggunakan tusuk single crochet saja untuk jumlah tusukannya kita sesuaikan dengan kancing yang kita pakai selamat menikmati kita skip satu kali kemudian kita buat tusuk slip state dan hasil jadinya seperti ini lalu kita akan memotong bagian benang dan rapikan benang dari dalam dan untuk cara merajutnya sudah selesai tinggal kita pasang kancingnya di sebelah sini mari kita pasang kancingnya dengan menggunakan jarum tangan kemudian untuk aplikasinya saya menggunakan bunga aplikasi seperti ini untuk cara pembuatannya ada di video sebelumnya dan untuk cara penempelnya dan untuk cara penempelannya saya menggunakan lem tembak dan card holder pun sudah siap dipakai kita dapat menyimpan kartu-kartu kita agar rapi dan aman sekian tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat dan untuk kalian yang ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati